Halo semua, gue Satria. Di video kali ini gue akan share ke teman-teman semua sebuah template Excel yang teman-teman bisa gunakan untuk mengelola barang-barang inventaris masjid. Dengan template ini, teman-teman nanti bisa mencatat semua barang-barang yang dimiliki masjid, kemudian juga mencatat historinya, mulai dari barang tersebut misalnya dibeli, kemudian barang tersebut digunakan, mungkin barang tersebut diservis misalnya kalau rusak, atau barang tersebut misalnya dipinjamkan ke warga untuk acara-acara tertentu, kemudian warga mengembalikan kembali ke masjid, sampai dengan barang tersebut rusak dan akhirnya nanti dimusnahkan. Dengan template ini juga, teman-teman nanti bisa secara cepat mengetahui status dari barang-barang yang teman-teman pengen tahu kondisinya, tahu berapa stoknya, apakah dia pernah diservis misalnya, dan seterusnya. Juga yang gak kalah penting, teman-teman, apabila teman-teman nanti menggunakan template ini, di akhirnya teman-teman bisa langsung print laporan inventarisasi-nya tanpa perlu harus mengetik lagi satu persatu dari awal. Oke langsung saja, yang teman-teman lihat ini adalah menu daftar barang ya, dari ada 4 sheet yang saya siapkan. Di daftar barang ini, teman-teman nanti bisa langsung fokus saja ke cell yang warna putih ya, karena ini memang cellnya sudah saya desain agar tidak bisa di-klik ya. Supaya apa? Supaya nanti apabila teman-teman mungkin salah ketik atau salah pencet, khawatirnya nanti ada rumus-rumus yang terhapus, sehingga ada perhitungan-perhitungan yang nantinya jadi salah gitu ya. Nah, di sini saya menyiapkan ada kurang lebih 30-an ya, daftar barang-barang yang umum ada di masjid. Jadi teman-teman nanti silakan saja bisa menyesuaikan dengan kondisi barang-barang yang dimiliki. Jangan lupa juga nanti dimasukkan satuan-satuannya ya teman-teman ya, ada unit, gulungan, ini terserah teman-teman saja. Nah, setelah teman-teman menginput data-data ini, kemudian masuk ke sheet selanjutnya yaitu sheet tambah stok atau musnah. Sheet ini digunakan untuk apa? Apabila teman-teman ingin menambahkan stok barangnya atau ingin mengeluarkan dari stok barangnya karena kondisi barangnya mungkin sudah rusak atau mungkin barangnya diberikan ke orang lain dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, langsung saja. Kita coba mungkin input ya satu persatu ya contoh barangnya. Oke, kita mulai dari sini. Ini judul kolomnya adalah tambah stok atau musnah. Kita harus pilih apakah kita mau musnah atau tambah. Ini kita pilih tambah saja. Kemudian misalnya tanggalnya, misalnya tanggal 13 Februari. Kemudian ini nama barangnya. Kalau tadi teman-teman sudah mengisi di sheet daftar barang, ini langsung otomatis bisa muncul ya. Misalnya kita pilih speaker ya, speaker to adalah misalnya. Nah, jumlah barangnya kita pilih 4 saja misalnya ya. Ini langsung otomatis terakumulasi ya di sini teman-teman ya. Terakumulasi dan juga langsung terdeteksi ini satuannya apa dari daftar barang tadi. Oke, kemudian mungkin kita tambah lagi stoknya yang kedua. Sama saja tanggalnya misalnya 13 Februari. Ini misalnya apa ya, kita coba amplifier misalnya. Amplifier kita jumlah barang misalnya kita beli 2. Kemudian kita tambah lagi stoknya. Mungkin 13 Februari gitu ya. Ini mungkin kita ambil misalnya buku Yasin ya. Buku Yasin ya. Buku Yasin. Buku Yasin. Ini dia. Eh, buku Ikro ini. Buku Yasin misalnya kita beli 50. Oke. Coba kita masukin juga mungkin musnah ya. Contohnya misalnya buku Yasin tadi itu setelah kita cek, oh ternyata ada beberapa buku yang kualitasnya kurang bagus atau rusak sehingga harus kita kembalikan misalnya gitu ya. Kita ambil contoh aja. Misalnya kita kembalikan 10. Oke. Contoh bagaimana kita menginput menambah data dan juga menginput bagaimana kita memusnahkan atau mengeluarkan barang dari stok yang ada di masjid atau yang ada di gudang misalnya ya. Nah kemudian untuk menu selanjutnya atau seat selanjutnya adalah seat pinjamkan atau dikembalikan. Pinjamkan atau dikembalikan ini apa? Apabila misalnya ada warga setempat misalnya ingin meminjam barang-barang yang dimiliki oleh masjid. Misalnya ada ajatan tertentu, mereka minjam speaker, mereka minjam amplifier, mereka minjam buku Yasin. Kita catatnya di sini ya, bukan di kolom sini. Nah misalnya kita pinjam tadi speaker ya. Speaker toa dalam misalnya. Nah ini langsung otomatis ya teman-teman ketahuan berapa stoknya. Nah misalnya tanggal pinjamnya anggaplah 20 Februari misalnya ya. Nah mungkin dia pinjamnya itu misalnya dia pinjam 2 ya. Nah kalau misalnya dia jumlah pinjamnya itu masih di bawah total stok, dia bisa. Tapi kalau misalnya kita ketik 5, dia akan ada notifikasi. Kenapa? Karena jumlah pinjamnya itu melebihi stok barang. Jadi nggak bisa lanjut prosesnya. Jadi kita harus ketik 2. Kemudian keterangannya terserah misalnya dipinjam pinjam Pak Rahmat misalnya ya. Nah tanggal kembalinya kapan? Misalnya tanggal kembalinya ini 3 hari ya, 23 Februari misalnya. Kemudian setelah dikembalikan itu ternyata dia ngembalinya benar-benar 2 ya, full. Teman-teman coba lihat di sini ya. Kalau misalnya dia belum dikembalikan atau kembaliannya kurang, dia akan tetap warnanya merah ya. Tulisannya masih belum kembali atau kurang. Coba kita isi 1 seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ketik 2 dia langsung berubah menjadi hijau. Artinya selesai. Tidak ada lagi barang yang dipinjamkan ke warga untuk speaker ini ya. Oke yang kedua. Kita coba amplifier. Amplifier, misalnya ada yang pinjam juga 20 Februari. Ya dipinjam 2. Dipinjam misalnya Pak Ridho misalnya ya. Misalnya tanggal kembali setelah dia pinjam dia kembalikan tanggal 24 Februari misalnya. Nah, tapi dia ngembalinya gak full. Misalnya dia ngembalinya cuma 1 karena 1 lagi mungkin mau dia pakai untuk hajatan selanjutnya atau ada acara-acara keluarga selanjutnya gitu ya. Nah, jadi tetap ada kekurangan kembali ya. Tetap ada 1 yang belum dikembalikan dan statusnya masih gantung. Belum kembali atau kurang. Oke. Coba dari sini teman-teman kita lihat sheet selanjutnya atau sheet terakhir yaitu sheet laporan ya. Dari data-data yang kita masukkan tadi ya. Dari kita masukkan tambah stok atau musnah barang ya kemudian kita masukkan data peminjaman barang gitu ya. Dengan kondisi yang berbeda-beda satu ya dia dikembalikan full satu lagi tidak dikembalikan full. Kita langsung bisa lihat laporannya secara otomatis di sheet ini. Nah, di sini teman-teman dari data-data yang tadi kita input di kolom maksud saya di sheet tambah stok dan atau musnah dan juga dipinjamkan atau dikembalikan. Nah, kita bisa lihat teman-teman laporan akhirnya di sini statusnya ya. Tadi kalau kita lihat yang speaker toa dalam tadi itu kan dia minjamnya 4 ya. Minjamnya 4 kemudian dikembalikan juga 4 sehingga total sudah kembalinya itu 4 namun berbeda dengan amplifier ya teman-teman. Tadi amplifier itu kan dia pinjamnya 2 ya. Yang satu belum kembali satu lagi sudah kembali. Nah, untuk yang buku Yasin tadi kan kita kalau teman-teman ingat itu kita belinya 50 ya. Awalnya 50 kemudian kita kembalikan 10 sehingga stoknya itu sekarang tinggal 40. tapi kita bisa mengetahui oh ternyata pernah dimusnahkan 10 musnahkan ini ya mungkin kita bisa kasih keterangan dikembalikan ke percetakan untuk memberitahukan pembaca oh ternyata yang 10 ini dipercetakan ya dikembalikan gitu ya 10 pieces misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mengisi daftar barang yang lengkap kemudian informasi tambah stoknya lengkap maka teman-teman dengan mudah bisa melihat secara cepat kondisi barang-barang yang teman-teman miliki di masjid ya dengan demikian apabila nanti teman-teman ingin mengeprintnya bisa langsung cepat dan segera untuk disampaikan ke pihak-pihak yang membutuhkan. Oke, cukup sekian teman-teman video kali ini apabila teman-teman suka silahkan like dan share video ini apabila teman-teman ada pertanyaan saran komentar atau ingin request topik-topik apalagi yang perlu dibahas di video selanjutnya silahkan chat di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman bisa tetap update dengan video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.